Hai Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan dari buku Minano Nihongo yang kedua. Hari ini kita gunakan buku Minano Nihongo Basic yang kedua, yang terjemahan, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan berkenalan dengan kosa kata-kosa kata baru dari BAP 41. Untuk menyimak materi hari ini, Minasan bisa sambil buka bukunya di halaman Kyuju Hachi Peji, halaman 98. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kosa kata baru dari BAP 41. Hai, haji memasyo. Seperti biasa, kita awali deretan kosa kata baru dari kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah Doshi. Kata kerja yang pertama yang muncul yaitu Itadakimas. Pada saat kita mendengar istilah Itadakimas, pasti kita akan teringat dengan salam yang diucapkan pada saat akan makan, memiliki arti selamat makan. Tapi, Itadakimas yang kita pelajari di BAP 41 ini memiliki arti yang berbeda. Artinya adalah menerima. Itadakimas ini merupakan kata yang digunakan untuk merendahkan diri dari versi Moraimas. Jadi, kata Moraimas dan juga Itadakimas ini memiliki arti yang sama, yaitu menerima. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Watashi wa sensei ni hongo itadakimashita. Saya menerima buku dari sensei. Jadi, pada saat kita menerima sesuatu dari seseorang yang kita hormati, maka kita bisa menggunakan Itadakimas. Berikutnya, ada kata kerja kuda saimas, memiliki arti memberi atau memberikan. Kuda saimas merupakan kata hormat dari kuremas. Jadi, baik kita menggunakan kuremas atau kuda saimas memiliki arti yang sama, yaitu memberi atau memberikan. Jika kita menggunakan kuda saimas, maka ini bisa memberikan kesan kita lebih meninggikan status orang lain. Kuda saimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Contoh penggunaannya sebagai berikut. Sensei wa watashi ni hongo kuda saimashita. Sensei, memberi saya buku. Berikutnya, ada kata kerja yarimas, memiliki arti memberi. Khusus untuk yarimas, ini hanya kita gunakan pada saat kita akan memberikan sesuatu kepada orang yang status sosialnya lebih rendah daripada kita. Atau bisa juga pada saat kita akan memberikan sesuatu kepada tanaman atau hewan. Contohnya sebagai berikut. Saya memberi makanan untuk kucing. Yarimas termasuk dalam kata kerja kelompok 1. Berikutnya, ada kata kerja agemas, memiliki arti menaikkan. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Lawan kata dari agemas, yaitu sagemas, memiliki arti menurunkan. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Tondo sagemas, menurunkan suru. Sagemas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Berikutnya, ada kata kerja shinsetsuni shimasu, memiliki arti berbaik hati, atau bisa juga kita artikan memperlakukan orang lain dengan baik. Shinsetsuni shimasu termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Dari kata kerja, sekarang kita beralih ke kata sifat. Kata sifat dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah keiyoshi. Kita awali dari deretan kata sifat i. Di sini ada kawaii, memiliki arti lucu, imut, atau bisa juga kita artikan manis. Berikutnya, ada mezurashi, memiliki arti langka. Contoh penggunaannya dalam kalimat. Mezurashi hanaga suki desu. Saya suka bunga yang langka. Berikutnya, ada kata benda. Kata benda dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah meishi. Diawali dengan kata oiwai, memiliki arti perayaan. Jika kita perhatikan di dalam buku, di sini ada diberikan kata hadiah ya. Tapi yang lebih tepat untuk oiwai, cukup hanya kita hafalkan sebagai arti perayaan saja. Kita bisa menggabungkannya dengan kata kerja shimasu. O iwayo shimasu, melakukan perayaan. Berikutnya, ada kata benda otoshidama, merupakan angpau yang kita terima pada saat tahun baru. Biasanya yang menerima ini anak-anak ya. Berikutnya, ada kata omimai, memiliki arti membesuk seseorang atau menjenguk seseorang yang sedang sakit. Jika kita lihat di dalam buku, di sini ada juga dituliskan arti barang bantuan. Ini untuk barang bantuannya kita coret saja, minasang ya. Jadi kita cukup menghafalkannya sebagai arti pembesukan atau kita pergi untuk menjenguk orang sakit, baik ke rumah maupun ke rumah sakit. Berikutnya, ada kata benda kiyomi, memiliki arti minat. Contoh penggunaannya dalam kalimat, kompyutani kiyomiga arimas, saya memiliki minat terhadap komputer. Contoh yang lain lagi, misalkan, watashiwa nihonggoni kiyomiga arimas, saya memiliki minat terhadap bahasa Jepang. Berikutnya, ada kata joho, memiliki arti informasi. Contoh penggunaannya dalam kalimat, joho arigatou gozaimasu, terima kasih atas informasinya. Berikutnya, ada kata bumpo, memiliki arti tata bahasa. Lanjut ada hatsuong. Hatsuong lebih tepatnya diartikan pengucapan, tidak diartikan sebagai ungkapan. Jika kita menggunakan ungkapan, lebih tepatnya dalam bahasa Jepang akan digunakan kata hyogeng. Berikutnya, ada kata saru, memiliki arti monyet. Lanjut ada esa, memiliki arti makanan untuk hewan. Jika kita lihat, yang tertulis di buku ini cuma makanan saja ya. Minasang harus tambahkan itu hanya untuk makanan untuk hewan. Berikutnya, ada kata omocha, mainan. Lanjut ada ehong, buku bergambar. Berikutnya ada ehagaki, kartu pos bergambar. Berikutnya, ada kata yang ditulis dalam kata kana, yaitu doraiba, memiliki arti obeng. Hati-hati, ada satu kata yang mirip dengan istilah doraiba, yaitu doraibu. Jika kita menggunakan doraibu, maka ini artinya adalah menyetir, menyetir mobil. Berikutnya, ada kata hangkachi, memiliki arti sapu tangan. Ini juga berasal dari kata serapan bahasa Inggris. Berikutnya ada kutsushita, memiliki arti kaos kaki. Lanjut ada tebukuro, sarung tangan. Berikutnya, ada kata yoo chieng, memiliki arti teka, taman kanak-kanak. Lalu ada dambo, disini yang tertulis di buku artinya adalah alat pemanas. Lebih tepatnya, untuk dambo ini bisa kita artikan pemanas ruangan. Lawan kata dambo, yaitu ada reibo, bisa kita artikan pendingin ruangan. Sebetulnya, untuk istilah dambo dan reibo, ini adalah salah satu fungsi dari kegunaan AC yang kita gunakan di Jepang, yang bisa disesuaikan pada saat musim dingin dan juga musim panas. Berikutnya, ada kata ondo, memiliki arti suhu. Hai, kyuju kyupejiyo, mite mimasyo. Mari kita coba lihat halaman 99. Disini ada kata sofu, memiliki arti kakek. Ini adalah sebutan yang digunakan untuk menyebut kakek milik kita sendiri. Berikutnya ada sobu, nenek. Lanjut ada mago, cucu. Berikutnya ada mago sang, ini digunakan untuk menyebutkan cucu orang lain. Berikutnya ada kata oji, paman atau om. Kemudian kita bisa juga gunakan oji sang. Ini digunakan untuk memanggil atau menyebut om atau paman dari orang lain. Hati-hati kita bisa membedakan antara oji sang dan oji sang. Oji sang, jinya pendek artinya adalah paman atau om. Tapi jika kita menggunakan oji sang, ini memiliki arti yang berbeda yaitu kakek. Berikutnya ada oba, tante. Atau bisa juga kita gunakan oba sang. Digunakan untuk menyebut tante orang lain. Atau bisa juga kita gunakan sebagai panggilan. Jika menggunakan oba sang, maka artinya adalah tante atau bibi. Tapi jika kita melafalkan ba-nya sedikit lebih panjang, yaitu oba sang. Ini memiliki arti nenek. Lanjut ada kata kanrinin, memiliki arti penjaga. Contohnya bisa digunakan pada penjaga apartemen. Apa tono kanrinin? Berikutnya ada akhiran nani-nani sang, yang biasanya kita gunakan sudah sering ya. Ada nama orang lain diikuti dengan sang. Untuk penggunaan sang, disini memiliki arti yang bermacam-macam ya. Bisa kita artikan saudara, saudari, bapak, atau ibu. Jadi nanti dikondisikan saja dengan gender orang yang kita sebutkan namanya. Berikutnya ada kata keterangan, Kono Aida, memiliki arti beberapa saat lalu, atau bisa juga kita artikan kapan lalu, atau tempoh hari. Berikutnya kita menuju pada kosa kata-kosa kata, apa saja yang digunakan pada bagian Kaiwa di Bapak 41. Disini diawali dengan kata Hitokoto. Hitokoto bisa kita artikan sepatah atau dua patah kata, atau lebih simpelnya ini bisa juga kita artikan sambutan. Berikutnya ada kata keterangan nani-nani zutsu. Untuk zutsu, saya lebih mudah untuk mengartikannya itu adalah demi. Misalkan, makan kue satu demi satu. Kekio hitotsu zutsu tabemasu. Atau, makan nasi sedikit demi sedikit. Gohan o sukoshi zutsu tabemasu. Contoh satu lagi, misalkan, masuk ke kelas satu orang demi satu orang. Hitori zutsu kiosutsu ni hairimasu. Berikutnya ada isilah otaku, memiliki arti rumah. Ini adalah kata yang digunakan untuk menghormati orang lain pada saat menyebutkan kata uchi atau ie. Berikutnya ada ungkapan dozo o shiawaseni, memiliki arti selamat berbahagia, atau semoga berbahagia. Sekarang kita lihat kosa kata apa saja yang digunakan pada bagian Yomimono atau bacaan dari Bapak 41. Yang pertama, di sini ada kata mukashi banashi, memiliki arti dongeng, atau bisa juga kita artikan cerita zaman dahulu kalah. Berikutnya ada kata aru naninani. Misalkan penggunaannya sebagai berikut, aruhi suatu hari. Berikutnya ada kata otoko, laki-laki. Lanjut ada kodomo tachi, anak-anak atau para anak. Kita bisa menggunakan tachi ini digabungkan dengan kata benda yang lain. Tachi itu sendiri bisa kita artikan para. Misalkan, gak se, tachi, para siswa. Sensei, tachi, para sensei. Dan lain sebagainya. Berikutnya ada iji memas. Memiliki arti menganiaya, atau bisa juga kita artikan menyiksa. Iji memas termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Berikutnya ada nama hewan, kame. Kurah-kurah. Berikutnya ada kata kerja tasukemas. Lebih tepatnya kita artikan menolong. Jika kita menggunakan istilah membantu, yang digunakan adalah tetsudaimasu. Tasukemas, menolong, termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua, tetsudaimasu, termasuk kata kerja kelompok satu, dengan arti membantu. Berikutnya ada kata sifat i, yasashi, memiliki arti baik hati. Di sini kita menggunakan dua istilah yasashi, dengan penggunaan kanji juga yang berbeda. Yasashi dengan kanji yang di atas ini, memiliki arti baik hati. Tapi jika kita menggunakan yasashi, dengan kanji yang ada di bawahnya, ini memiliki arti mudah atau gampang. Berikutnya ada kata ohimesama, memiliki arti putri. Lanjut ada kurashimasu, memiliki arti hidup. Kurashimasu termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Oke, selanjutnya ada kata riku, memiliki arti daratan. Berikutnya ada kata suruto, memiliki arti kemudian. Suruto ini termasuk dalam klasifikasi kata keterangan. Lalu ada kata kemuri, memiliki arti asap. Berikutnya ada kata mashirona. Mashirona memiliki arti putih yang sangat putih. Jadi mashirona ini termasuk dalam kata sifat na. Berikutnya ada kata nakami, memiliki arti isi. Untuk isilah nakami, ini khusus untuk isi yang konkret, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang. Lain halnya jika kita membicarakan arti isi untuk hal yang abstrak, misalkan, yomimono no naiyo, isi dari bacaan. Kan kita tidak bisa memegangnya, tidak bisa melihatnya ya, kita cuma bisa memahaminya saja. Berikutnya ada nama satu tokoh dongeng, yaitu Urashima Taro. Dongengnya seperti apa? Minasan bisa baca sendiri di buku Minanoni Honggo Basic yang kedua, di bagian bacaan yang bab 41 ya. Nanti berikutnya akan kita bahas bersama. Hai Minasan, kiyonobengki wa mo warimashita, otsukaresama deshita. Belajar hari ini telah selesai, terima kasih atas kerja kerasnya, dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel Yasashi Nihongo. Jika Minasan masih memiliki pertanyaan seputar pembahasan kosa kata baru dari bab 41 kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika Minasan masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa Jepang, atau seputar studi ke Jepang, silakan bisa kirimkan pertanyaan tersebut ke Instagram pribadi saya ada di sini, atau bisa juga kirimkan ke Instagram official Yasashi Nihongo, yang manapun nanti saya akan coba untuk membalasnya. Dan bagi Minasan yang mencari informasi di mana sebaiknya membeli buku-buku bahasa Jepang yang original, yang bisa dipesan secara online, secara praktis dan aman, silakan bisa menghubungi Instagram at TheJapanScribe, atau Minasan bisa juga hubungi nomor admin yang tertera di sini. Nanti Minasan bisa minta dipilihkan buku mana yang sesuai dengan kebutuhan Minasan saat ini, supaya nanti tidak salah beli ya. Oke Minasan, sekian dulu untuk materi belajar kita hari ini. Mite kurete, du mu arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah nonton. Ja, matane. Sampai jumpa di video berikutnya, kita akan membahas pola kalimat dari bab 41. Pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic. Buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari. Tersusun sistematis mulai dari Materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan Candle Level A2 JF Standard dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia. Lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring. Dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic. Terima kasih telah menonton!